Berikutnya akan kita koreksi kesalahan-kesalahan yang tak boleh terulang lagi ya Tak boleh diulangi oleh siapapun dan termasuk oleh yang penulis makalah Akan kita koreksi kali ini punya Jahratun Nisa Penampakannya dari depan sangat bagus dan sangat menarik Saya terkesan sekali dengan makalah ini Tapi saya tidak akan membahas isinya Saya hanya membahas yang nampak langsung dari penglihatan saya Judul, koper, oke mantap Kita cek tulisannya Lima kata dia, lebih dari lima kata sudah sangat bagus sekali Kemudian dia nulis namanya sangat bagus sekali Dia nulis tujuan penulisan makalah ini Menuliskan nama saya, oke Di sini hanya ketinggalan tanda koma Antara nama dengan gelar akademik itu harus dikasih koma ya Dan di belakangnya ini ditulis sesuai ijazahnya Nah seharusnya M titik P nyuruh besar di kecil titik gitu ya Oke kesalahannya hanya sedikit di sini Untuk dia menggambar kreatifitas sekali sangat bagus sekali Kementerian Agama Matarasa Sanawiyah Negeri Tiga Banjar Tahun 2021 Mantap ini ya saya lihat di dalamnya Nah dia menggunakan margin betul-betul Mantap sekali ini tulisannya Dan hanya saja Oh ada judul di sini ditulis huruf besar awal kata ya Sudah betul sekali Kecuali dalam ini huruf kecil saja Sama dengan dan Kemudian ini dia nulis maret Ini huruf besar apa huruf kecil? Saya jadi bingung Mungkin dia kebiasaan nulis huruf besarnya seperti ini Saya juga tidak tahu Yang jelas menurut pandangan saya Seharusnya ini adalah huruf besar Jangan huruf kecil M nya Gitu kan maret gitu Kita lanjut lagi ke daftar isi Sangat rapi dia tulis Dia menulis sangat rapi Dan Saya sangat terkesan dengan tulisannya ini ya Bagus sekali Dan Ini patut jadi percontohan gitu saja ya Oke Siapa yang mau menulis makalah Ini contoh punya Punya siapa ini tadi? Punya jahra tunisa Kita lanjut dulu Isinya bagaimana? Ayo apakah dia nulis makalah Apa dia mengarang makalah? Kalau dia menggunakan tanda kutipan Berarti dia jadi penyusun makalah yang handal Gitu kan Untuk latar belakang Oke mantap sekali Saya tidak baca isinya Yang jelas tulisannya bagus Dan dia menuliskan dengan Amat rapi Boleh Masih boleh Tidak ada tanda kutipan disini Tidak apa-apa Rumusan masalah Betul Hanya saja tanda tanyanya Bisa diganti dengan tanda titik Tidak apa-apa Kemudian Ada tujuan penulisan Sesuai dengan rumusan masalah Mantap sekali ini Tulisannya rapi sekali ini Kemudian bab dua Nah sahabat Ini dia Betul-betul Seorang penulis yang mumpuni Ini Karena dia menulis ini Kemudian dia memberikan Tanda kutipan Ini Jajumani 2013 Dan ini nanti akan tampil Di daftar pustaka Untuk membuktikan Bahwa ini adalah Kutipannya Di bukunya dia Bukan Menjiplak punya orang Ketahuan nanti Akan kita lihat Di daftar pustaka Bagian B Oke Bagian B nya Dia mengutip Bah Maaf ya terlepas Oke Tidak apa-apa Nanti kita Berkatkan lagi Ini ada lagi Tanda kutipannya Sudah dia menyelamatkan Bagian C juga sudah Dia menyelamatkan Ada Dua buku Padma ya Tadi Jamuni Padma Nah ini dia Tanda kutipannya Akan kita lihat nanti Tidak terpustaka Oke Kemudian penutup Saya tidak Komentar lagi Karena sudah sangat bagus Bab tiga Ini seharusnya dia Kita lihat Dia menuliskan Ibu di depan Gimana Seharusnya Tadi ini aja Kesalahannya Bab tiga Rumawi Maka disini Seharusnya adalah Rumawi Seperti ini Jangan seperti itu Bab duanya bagaimana Coba Bab duanya kita cek Bab duanya disini Nah Bab satunya kan gini Tadi nih Bab satunya gini Betul ya Kemudian nih Betul Hanya saja Dia mungkin kelupaan Ini ya Karena tergesak-gesak Tidak apa-apa Nah Jamuni Betul Ini ada Jamuni Ada Indrawati Tadi betul Berarti dia sangat lihai Dalam menulis Daptor pustaka Nah ini ya Ini percontohan Ini ya Percontohan Percontohan Untuk daptor pustaka Itu di abjad M I H I G I di depan G Di bawah Karena lebih dulu I ya Dan ini Tanda koma Karena dia Nama Aslinya Padma Indrawati Di kutipan itu Boleh ditulis Nama belakangnya Saja Boleh ditulis Dua-duanya Tidak jadi masalah Kemudian ini ya Titik Betul 2003 tahun Titik Betul Nah judul buku Yang dia kutip itu Adalah ini Pendidikan Pancasila Dan kewarganegaraan Dan ini Sangat bagus Sangat bagus sekali Dia garis bawah Perkata Sangat paham Jakarta Selatan Titik 2 Dan titik lagi Waduh ini mantap Ini 100 Ini saya kasih nilai Ini ya 100 ini ya Betul Betul semua ini Tulisannya Dan Ini dia Riwayat hidupnya Bisa dilihat Ini Nama Oke Sahabat-sahabat ya Bisa di Di stop Di skip Kemudian dilihat Di zoom Atau di screenshot Ini contohnya Sangat bagus Dan ini dia Margin yang dia pakai Oke Ini Hiper contohan Sangat bagus sekali Ini makalahnya Saya kasih 96 Hanya ada kesalahan Tanda baca sedikit Dan huruf kecil Huruf besar Huruf kecil Sedikit gitu ya Oke Ini saya Saya pegang Dan saya sangat terkesan Dengan makalahnya Punya Jahratunisa Selamat menikmati